Halo Halo kembali lagi di review jam tangan dari Elang Arloci di depan kita sudah ada jam tangan dari Lovoten ini adalah Lovoten seri F6509 MC ya saya punya dua varian warna itu varian warna biru dengan varian warna silver ini ya modelnya kayak gini emang jam tangan ini belum terkenal sih ya untuk mereknya mungkin beberapa toko sudah menjual dari jam tangan ini tapi kalau yang bagus dari jam tangan itu selain dari kualitas jamnya tentunya harganya juga worth it banget sih nih nah Lovoten tuh punya kayak gitu Lovoten ini walaupun dia belum terkenal mereknya cuma dia sudah pakai material sampai kacanya pun sudah pakai kaca safir teman-teman ya jadi itu enggak bisa diraguin lagi sih harganya juga enggak terlalu mahal banget dengan kaca safirnya nih tuh jernihnya aja beda enggak ada pantulannya juga tuh bagus nanti kalau kalian punya air coba ditelesaikan di air gini misalnya kalau omlu berkesan ini berarti itu kacanya enggak safir tuh tapi ini kacanya safir nih ya kemudian kayak gini jam tangan ini dengan lengkapi juga dengan krono ada tiga sub-dial ya yang di atas ini untuk ini apa satu sepersepuluh detik ini ya yang di atas itu satu sepersepuluh detik yang bawah ini satu detiknya tuh mulai kayak gini yang ini itu kalau sudah satu menit dia bergerak tuh untuk pause pakai ini untuk mulai juga pakai yang tombol ini untuk kerasatnya pakai ini untuk cara setting tangannya kalian dengan tarik setengah aja terus putar ke bawah nah seperti ini terlalu gampang ya buat setting tangannya nah sebelum setting tangannya kita harus tarik full dulu supaya kita benerin dulu 24 jamnya biar nanti kalau terlepas lewat angka 12 itu enggak ganti ya maksudnya lewat angka 12 siang dan jamnya tangannya enggak ganti tuh nih ya tangannya sudah sudah ganti berarti ini jam 1 dini hari itu ditarik setengah putar ke bawah buat setting tangannya sudah kalau sudah tinggal disetting jamnya aja karena nanti kalau setelah pas lewat angka 12 malem itu tangannya sudah bener dan bakalan ganti sendiri ya kayak gitu untuk ukuran diameter jam tangan ini berdiameter 4,7 cm iya 4,7 cm dengan ketebalan jam ada di 1,2 cm iya terus ini ukuran stripnya ada di ukuran 22 ini lumayan beras sehingga berat banget sih ya standar lah standar jam tangan cowok karena memang materialnya juga udah bagus iya nih finishingnya juga enggak apa ya enggak pinggir-pinggirnya tuh kayak udah di di finishing dengan bagus gitu nih di bagian belakangnya kalau bisa lihat ada tulisan lovoten Water Crystal 3 ATM Sapir Crystal stainless steel nih kayak gini tuh bagus nih nanti kalau mau cara dipakainya tinggal ditekan ini aja nih sudah gitu aja tuh kalau bisa dipakai di tangan kurang lebih seperti ini nih kurang lebih seperti tuh bagus nggak bagus ini bisa kalian tetap dengan jam tangan ini cocok yang yang cari budget yang murah-murah nah kualitasnya bagus nih lovoten nih yang varian warna biru ya dirinya juga udah bagus finishnya juga udah rapi banget jam tangan ini yang ini itu harganya 1.144.000 yang warna biru ini sedangkan yang varian warna putih ini atau silver ini harganya 1.040.000 selisihnya enggak banyak banget sih tapi untuk warnanya kayaknya bagus yang warna biru dia tuh oke seperti ini untuk kelengkapannya kalian nanti bakal dapet box seperti ini ini pokoknya memang biasa aja simpon gitu terus di dalamnya cuma ada semuanya kayak gini terus di dalamnya ada ada bantalan sama kartu garansi nih kayak gini ya tuh bantalan sama kartu garansinya gimana tertarik nggak buat beli jam tangan ini jika tertarik langsung bisa banget untuk menempat di bawah ini ke Instagram atelangarujusolo atau ke marketplace kita ada di Shopee Tokopedia dan Bukalapak di atelangarujusolo ya jadi langsung aja deh ya yang pengen cari jam tangan merah tapi kualitasnya bagus ya ini adalah jawabannya buat kalian ya long for 10 oke sampai jumpa di review video selanjutnya jangan lupa like video ini dan tulis aja di komentar bisa kami di review video apa kita bakalan sering bales banget komentar kalian oke sampai jumpa di review video selanjutnya see you abone ol